Mas Dery, mungkin Anda sering ditanya ya bagaimana perjalanan Anda saat hijrah begitu ya. Tapi saya ingin tanya sekali lagi dalam momentum bulan Ramadan ini, apa yang paling Anda ingat saat Anda menjalani proses hijrah begitu? Dari seorang roker, musik cadas begitu, menjadi orang yang bertaubat. Sebetulnya, asbabnya itu banyak. Saya di Bali itu seperti dikepung oleh Hidayah. Dikepung, Hidayah. Dikepung berarti dari mana-mana itu Hidayah? Jadi saya duduk di toko, didatangi sama orang, bicara kebesaran Allah. Bahkan itu yang datang itu dari seluruh dunia. Kan di Bali kan ada, kita cuma tempat turis kan, semua bule datang. Ini kita bicara tahun berapa ya? 2000-an, tahun 2000. Jadi itu membuat saya berpikir. Apalagi ada beberapa orang Hidayah yang sengaja memang datang. Tidak ada yang dari Surah Afrika. Saya ingat waktu itu ada yang dari Australia, dari Inggris, dari Malaysia, seluruhnya. Karena di Bali itu orang Islam sedikit, maka setiap ada dakwah-dakwah, orang-orang dakwah itu datang. Orang tablik datang, saya pasti dia datangin. Dan mereka bicara sangat sederhana. Pembicaraan yang paling mengesankan saya waktu itu dia katakan bahwasannya hanya Allah yang berkuasa. Saya waktu itu masih jauh lah dari mendengar nama Allah. Apalagi di Bali tempat saya tinggal itu, tidak kedengaran azan. Tiba-tiba ada orang datang menyeru membesarkan Allah. Di studio tempat saya manggung, di kafe-kafe. Itu pembicaraan yang menggetarkan hati saya waktu itu. Dibilang hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. Selain Allah itu berarti saya juga tidak kuasa. Semua orang, siapa saja. Tapi kan sebenarnya kata-kata itu sudah sering terdengar kan ya? Cuma karena yang mungkin yang menyampaikannya waktu itu begitu ikhlas. Dan dilihat, dan dia datang sengaja memang untuk memberi nasihat itu. Sehingga perkataan yang datang dari hati itu kesannya ke hati juga. Tapi kalau perkataan itu datang dari mulut sampai di kuping, selesai. Terus dibilang. Dan saya ingat satu persatu, teman-teman saya yang dulu masih main metal-metal, yang mati itu sudah banyak. Yang matinya, na'udzubillah, hampir sebagian besar itu seuluh khatibah. Tidak jelas, ada yang mati narkoba, ada yang mati bunuh diri, macam-macam. Ya Allah, saya bilang, dan suatu hari saya pasti mati juga. Nah itu membuat saya itu berpikir, dengar adanya dakwah itu. Tapi kondisi batin Anda saat itu, pada saat mendengar ungkapan itu, itu kondisinya sedang apa ya? Sedang happy-happy-nya. Tidak ada masalah? Tidak ada. Saya waktu dapat hidayah. Tidak merasa posong, begitu mungkin? Saya waktu dapat hidayah itu, saya merasakan di saat puncak kedunian saya. Saya lagi banyak duit waktu itu. Saya lagi bisnis, saya lagi jalan. Band saya pun lagi banyak yang nonton. Wah, waktu itu masih muda-muda, masih keren-kerennya, teman banyak. Nah, tapi memang ketika semua itu ada, saya merasa ada sesuatu yang kosong. Ada yang kurang. Ada yang kurang ini, tapi yang kurang itu apa? Saya tidak tahu. Ada persoalan yang saya tidak bisa selesaikan dengan duit, tidak bisa selesaikan dengan akal saya. Apa momentum yang membuat Anda mantap untuk berhijrah? Ingat tidak? Ada. Itu waktu nyepi di Bali waktu itu. Nyepi. Saya kan sering diajak itikaf sama teman-teman. Karena saya waktu itu merasa orang paling sibuk di dunia. Saya bilang tidak mungkin, saya itikaf. Ini karena jadwal manggung jalan terus? Jalan, jalan terus ya. Pokoknya semua bisnis, jalan, semua jalan. Orang paling sibuk lah. Saya pikir saya orang paling sibuk di dunia. Saya punya bisnis sama orang bule kan. Tahu sendiri kalau bule disiplinnya kuat. Terus, waktu itu di Bali nyepi. Nyepinya itu pas hari libur lah ya. Jadi momentumnya itu kan teman itu mengajak itikaf tiga hari di masjid. Bagi saya waktu itu mustahil saya bisa tiga hari di masjid tanpa mengurus dunia. Dibilang matikan handphone, kita fokus pikir akharadar. Kita latihan. Karena agama ini pun bukan hanya sekedar mendengar. Tapi kita harus belajar mengamalkan. Orang yang belajar dengan mendengar dia akan lupa. Belajar dengan melihat akan ingat. Orang yang belajar dengan mengamalkan akan faham. Jadi kita harus belajar mengamalkan agama. Caranya gimana? Kita mesti keluar tiga hari. Dibilang meluangkan waktu tiga hari di masjid. Saya bilang bro, ini Bali. Di Bali ini gak mungkin. Orang yang bisa Jumatan di Bali ini pun pasti wali Allah itu. Bisa Jumatan. Bagaimana mungkin saya bisa tiga hari di masjid kalau setiap Jumatnya saya datangnya paling akhir pulang paling awal. Gelisah di masjid karena hati terpaut kepada dunia. Nah, waktu tahun 2000 itu pas nyepi itu. Saya bingung nyepi kan gak boleh nyala lampu di Bali semua kan. Saya kalau keluar daerah jauh juga, malas juga kan. Nah, waktu itu ada teman-teman dakwah itu bilang, ayo kita di masjid ya. Nah, dia bilang baik. Mungkin di masjid ini solusi untuk biar gak terlalu sepi di rumah kan. Saya ke masjid. Tiga hari pertama itulah saya rasakan di masjid kan. Hari pertama saya gelisah. Seperti burung dalam sangkar. Pengen cepat-cepat keluar. Tapi kan gak boleh keluar di Bali pas nyepi kan. Hari kedua, saya udah mulai merasakan sedikit ketenangan. Hari ketiga, saya ambil keputusan waktu itu ternyata masjid inilah tempat yang saya cari. Hari ketiga? Hari ketiga. Saya gak mau pulang. Saya rasa, maka saya sempat berpikir bahwa saya... Apa-apa yang Anda rasakan waktu hari ketiga pada saat Anda memutuskan ini? Ini yang saya cari, ini jalan. Kemana-mana begitu? Ini masjid. Masjid ini ternyata tempat paling indah di dunia. Rumahnya Allah. Tempat paling mulia. Dan saya sudah merasakan seperti ikan di dalam air. Tenang sekali. Teman bilang, yuk kita pulang. Saya malas untuk pulang ke tempat kerja saya. Tempat mahasiat, tempat ini semua yang hari-hari kita lihat di Bali tahu sendiri lah. Kalau kita gak usah dibilangin lah apa yang dibuat orang di legian, di kota itu. Kan bebas kan? Di sana memang asal jangan nyenggol orang, aman. Nah, di sana kalau kita mau ngapa-ngapainya gak ada masalah. Jadi hidup di sana, saya rasakan sebelumnya tanpa agama. Setelah saya diitikaf di tiga hari di masjid. Coba bayangkan, Kak. Tiga hari di masjid itu saya menjaga wudhu. Kata teman, kalau batal wudhu, dia keluar lagi. Wudhu lagi. Kemudian selama tiga hari di masjid, subhanallah saya menjaga sholat lima waktu tanpa tertinggal takbir Atul Ihram bersama imam. Takbir sholat. Padahal waktu itu saya masih gondrong tuh rambut segini. Masih pakai hitam hitam, serang sobek-sobek. Tapi teman-teman yang ngajak itu betul-betul yang kelembut. Dia dirampas kesenang saya. Dia tidak rampas, dia bilang, dia tidak apa-apa. Yang penting nanti sholat. Musik boleh metal, sholat tidak boleh tinggal. Wah, gitu Bang. Saya suka nih. Dia tidak usik kesenang saya, dia tidak kritik saya. Subhanallah, ini orang yang ngajak, ini sabar. Selama tiga hari saya diajarkan bagaimana 24 jam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana cara bangun tidur Nabi, cara masuk toilet Nabi, cara sholat Nabi. Semua sampai tidur lagi. Diajarkan. Bagaimana tata cara perpakaiannya Nabi. Selama tiga hari di masjid. Saya rasakan, Masya Allah. Ternyata orang yang satu-satunya di dunia yang pantas diidolakan itu Rasulullah. Saya ambil keputusan. Saya potong rambut saya. Perubahan saya itu bukan evolusi, tapi revolusi. Tiba-tiba berubah. Terus yang di rumah bagaimana? Ya. Dia sudah capek juga saya metal-metal, kan? Oh, berarti dia menyambut dengan senang hati justru. Memang istri semua berdoa terus sama Allah supaya saya dapat hidayah, kan? Oke, doa istri di sini juga berperan sepertinya, ya? Saya pikir seluruh dunia ini semua wanita pasti pengen punya suami yang soleh. Punya suami yang rajin gambar sejid, pasti. Jadi memang saya disupport memang sama istri itu untuk mendekat kepada Allah. Karena dia tahu betul bagaimana enggak enaknya punya suami yang enggak ada agama, kan? Kadang pulang, kadang enggak. Kadang di kafe, macam-macam lah. Mas Dery, pernah tidak ya dalam perjalanan gitu ya, Anda bertanya, kenapa saya yang dipilih ya? Iya. Kenapa saya begitu? Iya, tapi saya rasakan, saya dapat jawaban. Kenapa di Bali itu, ataupun di mana-mana saya lihat banyak teman-teman yang dipilih itu. Dua saja mungkin alasannya, saya rasakan. Satu? Karena dia memang orang baik. Ada kebaikannya Allah sukai. Yang kedua, karena dia ini terlalu nakal. Terlalu nakal sehingga dosanya enggak bisa dihapuskan dengan sekedar istighfar dan taubat. Kalau Anda masuk kategori yang mana? Kayaknya yang kedua, kan? Yang kedua, ya? Enggak tahu. Mas Dery Sulaiman, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Subhanallah, sama-sama, Kak.